Terungkap motif menantu bunuh mertua di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam kasus pembunuhan berencana berkedok begal sadis. Motif tersebut diungkap dalam rilis pengungkapan kasus tersebut pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Rilis tersebut dipimpin Kepala Kepolisian Resort Kota atau Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris Tri Yunarko. Kombes Aris didampingi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau Kasat Reskrim, AKP Fitrayadi dan sejumlah perwira kepolisian lainnya. Rilis kasus ini berlangsung di Mapolresta Kendari, Jalan di Panjaitan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Provinsi Sulawesi. Kepolisian juga menghadirkan dua tersangka yang sebelumnya ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024, petang. Keduanya yakni sosok Novi Damayanti alias ND, 24, serta seorang pria berinisial MF alias Cimang, atau CM, 21. ND adalah otak atau dalang yang merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya M, 51. Korban berasal dari Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra. Peristiwa yang merenggut nyawa korban terjadi di Jalan Madusila, Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra. Pembunuhan tersebut terjadi pada bulan Ramadan, hanya berselang beberapa hari sebelum Lebaran 2024, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024, lalu. Peristiwa yang merenggut nyawa korban pun menghebohkan masyarakat dengan kasus begal sadis. Apalagi, kejadian tersebut terjadi di jalan umum bahkan berlangsung pada siang hari menjelang sore sekitar pukul 15 Wita. Namun terungkap, pembegalan tersebut hanya, sandiwara, yang dibuat ND. Kasus sebenarnya adalah sang menantu bunuh mertua bekerja sama dengan CM alias MF sebagai eksekutor. Berdasarkan hasil penyelidikan, itu bukan perampokan namun pembunuhan berencana, kata Kombes Aris. Motif kasus pembunuhan. Kapolresta Kendari Kombes Pol Aris Triunarko pun mengungkap motif sang menantu ND merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya M. Menurut Kombes Aris, alasan sang menantu bunuh mertua dan merencanakannya karena sakit hati. Berdasarkan pemeriksaan kita bahwa tersangka ND ini membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua bahwa alasannya sakit hati, katanya. Tersangka sakit hati gegara sang ibu mertua disebutkan sering mencampuri urusan rumah tangganya. Karena ibu mertuanya ini sering mencampuri ususan rumah tangga dari tersangka ini, jelas Kombes Aris membeberkan hasil pemeriksaan tersangka ND. Sementara anak korban atau suami dari ND berinisial IR sehari sebelumnya menyebut jika sang istri tidak menyukai sang ibu yang menjadi korban pembunuhan berencana berkedok begal sadis itu. Menurut IR, istrinya tersebut tidak menyukai ketika dirinya berkomunikasi dengan keluarganya. Memang ini orang, ND, tidak mau kalau saya berhubungan dengan keluargaku, jelasnya pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024, malam. IR pun mengakui dirinya dan sang istri sering kali bertengkar. Saya dengan istriku sering bertengkar, bukan sering tiap kali, ujarnya di Mapolresta Kendari. Bayar eksekutor. Sementara, CM menjadi eksekutor pembunuhan terhadap M dengan pemberian uang dari ND. Jadi sebelumnya sudah pernah diberi uang sebesar 7,5 juta rupiah, ujar Kombes Aris. Tersangka CM kemudian menerima lagi uang sebesar 1 juta rupiah saat bertemu dengan ND di salah satu rumah makan. Kemudian saat bertemu lagi diberi uang sebesar 1 juta rupiah, katanya. Saat memberi uang tersebut, ND kembali menjanjikan kepada MF untuk memberikan upah sebesar 75 juta rupiah setelah membunuh korban. Kemudian nanti setelah terjadi pembunuhan selain uang 75 juta rupiah juga dijanjikan per bulan 4 juta rupiah selama 3 tahun, jelas Kapolresta. Sehari sebelumnya, Kasatreskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi, mengungkapkan ND bersama pelaku CM membuat skenario seolah dirinya dan mertuanya jadi korban begal. Ia mengatakan, dari keterangan pelaku, ND sengaja merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya itu dengan membayar CM sebagai eksekutor. Sementara terkait nominal uang yang diberikan ND ke CM agar mau menjalankan rencananya, sumber dari kepolisian menyebut nilai mencapai jutaan rupiah. ND memberikan uang ke CM saat hari kejadian naas tersebut dialami M pada tanggal 7 April tahun 2024 lalu. Nilai uang diberikan sebesar 7,5 juta rupiah. Bahkan sebelumnya, ND juga sudah memberikan lagi uang ke pelaku dengan kisaran 1 juta rupiah agar membantu mensiasati pembunuhan mertuanya itu. Jadi uang itu sudah dikasih ini perempuan sama pelaku sebanyak 1 juta setengah pada waktu kejadian, ujar sumber dari kepolisian yang enggap disebutkan identitasnya. Sedangkan hubungan ND dan CM hingga bersekongkol merencanakan pembunuhan itu, polisi menyebut ND belum memberikan keterangan. Dari pengakuan awalnya, dia hanya berteman biasa tanpa ada hubungan khusus. Sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar 9 juta setengah. Kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan gajah mumpur, diberikan uang 1 juta. Pada waktu memberikan uang 1 juta itu, si tersangka MF ini dijanjikan oleh tersangka ND bahwa akan diberikan uang 75 juta. Kemudian pada waktu nanti setelah terjadi pembunuhan, setelah dikasih uang 75 juta, juga dijanjikan per bulan 4 juta selama 3 tahun. Penyelidikan dan pemeriksaan kita kepada saksi-saksi banyak yang janggal. Untuk teknisnya nggak mungkin kita sampaikan, karena itu teknis penyelidikan kita gitu kan. Jadi berdasarkan penyelidikan, berdasarkan pemeriksaan kita kepada saksi-saksi memang tidak ada kejadian terkait begal tersebut. Hal yang janggal misalnya yang ditemukan dari saksi-saksi pada saat pemeriksaan begal itu seperti apa Pak? Ya, karena keterangan dari tersangka ND ini berubah-ubah terus. Jadi setiap diperiksa berubah, kemudian diperiksa lagi berubah lagi, kemudian berubah lagi. Jadi sering berubah-ubah. Jadi ini yang menunjukkan dari kita, dari tim penyidik foresta kendari. Berarti 4 orang pelaku itu Pak tidak benar Pak? Ya, tidak benar. Jadi pelakunya ini aja ya. Berduanya cuma 2 Pak pelakunya? Ya, 2 orang. Kalau itu pasalnya Pak, pasalnya yang dikenakan Pak? Ya, kita kenakan pasal 340 ke KWAP. Hancaman hukumannya Pak? Maksimal hukuman masih. MF ini memang profesinya seperti ini atau dia pernah jadi sedikit sebutan? Seperti yang ini? Kalau berdasarkan pemeriksaan, dia belum pernah menunjukkan didatidana. Untuk pekerjaan, dia serabutan. Untuk pelaku wanita? Untuk pelaku wanita swasta, kebetulan dia adalah apa namanya menantu dari korban. Bang tadi sempat disebutkan... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.